Jika mendapatkan pertanyaan seperti ini, maka hal pertama yang harus diperhatikan adalah sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku adalah sisi yang paling panjang dalam segitiga siku-siku tersebut. Lalu perhatikan, karena sisi-sisi dari suatu segitiga siku-siku ini membentuk barisan aritmetika, dan barisan aritmetika adalah barisan di mana suku-suku berurutannya berbeda dengan satu beda yang konstan. Maksud saya seperti suku pertama dengan beda suku kedua dan suku pertama sama dengan beda suku ketiga dan suku kedua. Sehingga saya dapat memisalkan ketiga sisi tersebut sebagai A, A plus D, dan A plus 2D. Dan ingat kembali, A plus 2D ini menjadi sisi miringnya karena sisi miring merupakan sisi terpanjang. Maka langsung saja kita gambarkan segitiga siku-siku ini maksud. Segitiga siku-sikunya menjadi seperti ini, dan A plus 2D-nya adalah sisi miring. Ini adalah A plus D, dan ini adalah A. Dan ini adalah siku-siku, sehingga kita dapat hubungannya, sisi miringnya adalah 20. Sehingga A plus 2D ini sama dengan 20. Dan dari sini kita peroleh A sama dengan 20 min 2D. Lalu perhatikan berlaku hubungan Pitagoras yaitu sisi A plus D kuadrat ditambah A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan 20 kuadrat. Lalu perhatikan A-nya adalah 20 min 2D, sehingga saya peroleh 20 min D kuadrat ditambah 20 min 2D kuadrat sama dengan 400. Sehingga saya jabarkan 400 dikurangi 40D ditambah D kuadrat ditambah 400 dikurangi 80D ditambah 4D kuadrat sama dengan 400. Kedua ruas saya kurangi dengan 400, dan saya sederhanakan sehingga saya peroleh 5D kuadrat dikurangi 120D ditambah 400 sama dengan 0. Saya bagi kedua ruas dengan 5, dan saya peroleh D kuadrat dikurangi 24D ditambah 80 sama dengan 0. Sehingga di sini saya dapat faktorkan menjadi D min 20 dikalikan D min 4 sama dengan 0. Sehingga D-nya sama dengan 20, atau D sama dengan 4. Namun perhatikan di sini, jika D sama dengan 20, saya substitusi kembali ke A sama dengan 20 min 2D, A-nya akan diperoleh sama dengan min 20. Dan ini tidak mungkin, karena A adalah salah satu sisi dari segitiga, sehingga tidak mungkin bernilai negatif. Sehingga kita tidak mengambil D sama dengan 20, kita mengambilnya D sama dengan 4. Maka sisi-sisi lainnya adalah D sama dengan 4, sehingga A sama dengan 20, dikurang 2 kali 4 adalah 8, sama dengan 12. Sisi-sisi lainnya, panjang sisi lainnya adalah 12 dan 16 dari A plus D, 12 plus 4. Ini adalah jawabannya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.